Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 8A Pro handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa pola kemudian di reset oleh usernya dan itu di depan itu ya untuk usernya tadi dimintain tolong saat lagi nongkrong-nongkrong disini dan kita akan coba untuk bypass FRP di Redmi 8A Pro ini sebelumnya kita coba untuk setup dulu aja handphone ini sampai ke tampilan menu tanpa menggunakan koneksi internet lanjut terus setupnya kita lewati bagian-bagian yang tidak penting sampai di akhir setup biasanya jika handphone terkunci FRP maka akan muncul notifikasi belum masuk kita tunggu sebentar pilih tema pengaturan selesai dan perhatikan ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus login ke akun Google Pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang kita akan coba untuk setup ulang handphone ini dan kali ini kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wifi aja atau via Tethering ya ini via Tethering menggunakan handphone lain oke kita coba setup sekarang dengan posisi handphone terkoneksi ke jaringan internet kemudian kita lihat perbedaannya saat kita setup handphone ini tanpa menggunakan jaringan internet dan sekarang kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet setelah proses loadingnya ini selesai kita akan melihat perbedaan antara handphone Xiaomi yang terkunci FRP kemudian kita setup menggunakan koneksi internet dan tanpa koneksi internet tadi sudah kita setup tanpa koneksi internet pada saat proses terakhir atau selesai saat setupnya ada notifikasi belum masuk dan saat kita hubungkan ke jaringan internet sekarang ada halaman tambahan seperti ini yaitu ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin lalu setelah ini ada proses loading lagi dan setelah ini kita diminta untuk konfirmasi kunci layarnya yang tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian dilakukan web data via recovery mode sebetulnya disini ada alternatif lain ada menu gunakan akun google gantinya kita akan coba untuk klik menu gunakan akun google gantinya ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda kita tunggu sebentar dan ini adalah halaman verifikasi akun anda kalau kita ingat email google nya silahkan login kan saja email google nya kemudian set up sampai ke tampilan menu bagaimana jika kita lupa akun google nya maka kita akan coba untuk bypass saja metode bypass nya adalah mengganti model kunci layarnya nah bagaimana cara untuk mengganti model kunci layarnya sebelumnya kita kembali ke halaman hubung ke jaringan dulu kemudian kita lupakan dulu untuk jaringan wifi yang tadi kita konekkan jadi kita putuskan dulu koneksi ke jaringan wifi nya kemudian kita set up lagi handphone ini tanpa menggunakan jaringan internet tanpa wifi ataupun data seluler kita set up handphone ini sampai ke halaman style sandi kunci layar tunggu sebentar dan di halaman style sandi ini kita bisa merubah model kunci layarnya pilih menu hanya kunci layar kemudian disini ada opsi 3 pilihan model kunci layar pola pin atau sandi untuk model kunci layar sebelumnya adalah pin kita ganti saja menjadi pola biar berbeda kita tunggu sebentar ingat sandi anda kita pilih mengerti saja kemudian kita bikin pola yang mudah misal letter L seperti ini kemudian kita konfirmasi lagi kita gambar ulang polanya letter L sesuai dengan yang kita buat tadi oke kita gambarkan dulu polanya kita konfirmasi ulang ini kalau sudah tidak perlu kita lanjutkan proses setup nya atau bisa kita klik next dulu aja namun tidak perlu kita lanjutkan proses setup nya sampai ke tahap terakhir kita bisa kembali dulu ke halaman hubung ke jaringan kita konekkan lagi handphone ini ke jaringan internet via YV kemudian kalau handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet via YV ataupun data seluler kita setup ulang handphone ini oke handphone sudah terhubung lagi ke jaringan internet kita setup lagi handphone ini kemudian kita akan lihat perbedaannya oke kita setup dulu kita tunggu sebentar memeriksa update kemudian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan perhatikan sekarang untuk model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pin sudah menjadi pola untuk bypass akun google atau FRP nya tinggal kita gambarkan saja pola yang tadi kita buat tadi kita membuat pola letter L maka tinggal kita gambarkan saja letter L nya yang kita buat tadi kemudian sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun googlenya sekarang selanjutnya kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan juga untuk handphone yang aku pegang ini tidak login akun me jadi akun me nya kosong sehingga bisa kita lewati saja untuk halaman masuk ke akun me kemudian kita lanjutkan lagi proses setup nya sampai dipilih tema kita next lagi untuk saran aplikasi seperti ini bisa kita lewati saja pilih semuanya kita hilangkan centangnya kemudian berikutnya untuk loading tunggu sebentar bisa kita klik ok saja sampai pengaturan selesai dan handphone masuk ke tampilan menu oke kita tunggu sebentar ini dia masih loading untuk tampilan menu-menunya sekarang ini memang handphone sudah terbypass akun googlenya frp nya sudah kita bypass tadi namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola karena tadi kita hanya mengganti model kunci layarnya saja dari pin menjadi pola belum menghapus kunci layarnya untuk polanya masih sama dengan yang kita buat tadi dan untuk menghilangkan pola kunci layarnya silahkan masuk ke menu setelan kemudian cari di bagian sandi dan keamanan kita pilih bagian sandi dan kita gambarkan dulu untuk pola yang kita buat tadi yaitu letter L bisa kita pilih matikan penguncian untuk menghilangkan pola kunci layarnya sekarang handphone ini sudah hilang pola kunci layarnya kemudian akun google juga sudah berhasil terbypass dan ini adalah Redmi 8A Pro untuk bypass FRP akun googlenya bisa menggunakan metode seperti itu tadi untuk semua versi MIUI jadi MIUI 11, MIUI 12, MIUI 10 bisa menggunakan metode ini dan cukup cepat saja bisa kita lakukan di tepi jalan seperti saat ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya